pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memerlukan syarat terdapat 3.521 TPS terdapat saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan mengarahkan pilihan pemilik oleh tim sukses, peserta pemilu, dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat melunjukkan suatu mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS 6 masalah pemungutan suara kalau tadi masalah pemungutan suara sekarang 6 masalah penghitungan suara terdapat 11.233 TPS adanya sireka yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu saksi dan atau masyarakat terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model CHL atau salinan terdapat 1.888 TPS saksi pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas terdapat 1.473 TPS yang tidak diberikan timidasi terhadap penyelenggara tindak lanjut silahkan Bang Kuwadi baik dari semua yang disampaikan oleh Pak Bagja dan Bu Loli ini ada tindak lanjut hasil pengawasan terhadap permasalahan pemungutan suara jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut ada 4 hal ya tindak lanjut hasil pengawasan pertama menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu pada ketentuan yaitu pukul 7 serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kemudian melengkapi perlengkapan berupa alat bantuan stabilitas netra ya di TPS kemudian melengkapi adanya logistik pemungutan suara yang tidak lengkap sebelum dimulai pemungutan suara kemudian memastikan pendamping pemilih penyandang disabilitas agar menandatangani surat pernyataan pendamping jadi ada formulir model C pendamping KPU kemudian menjelaskan kepada pemilih tentang kata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghidupan suara dilanjutkan papan pengumuman DPT dipanggil dan menandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilih lurahan dalam KTPL dengan memperhatikan nilai-nilai menjaga hak pilih kemudian yang kedua menyampaikan saran kepada saksi agar tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau menurut pasangan calon atau partai politik kemudian atau DPD dan menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu yang ketiga menyampaikan saran kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan yang mengarahkan pilihan pemilih dan tidak intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS kemudian yang keempat melakukan pemeriksaan dan pencerahan melalui menyampaikan kepada pemilu kesamatan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan kemudian menghentikan sementara proses pemungutan suara menyampaikan kepada panwas kecamatan kemudian pengawas pemilu kecamatan melalui plenuk mengenai surat suara yang tertukar dalam rangka mengeluarkan rekomendasi untuk menyelamatkan suara pemilih terhadap permasalahan keajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut menyampaikan saran kepada KPPS agar melakukan crosscheck kembali terhadap hasil penghitungan suara yang sah dengan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ini mengorsek antara DPT, DPTB, dan juga DPK hasil crosscheck kemudian menjadi bahan perbaikan kepada KPPS melakukan pembetulan sebelum batas penghitungan suara selesai dilaksanakan dan memastikan si rekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu dan masyarakat jadi ada yang pada saat penghitungan kita tidak dapat mengakses misalnya si rekap di lapangan kemudian menyampaikan saran kepada KPPS saksi dan masyarakat untuk dapat menyaksikan suara penghitungan secara jelas karena di TPS semua proses terbuka tidak ada kemudian dengan alasan gelap kemudian tidak bisa terpantau tidak bisa terlihat surat suara yang sudah terbuka kenapa demikian? karena harus dipastikan suara-suara tersebut tercoblos atau kemudian tidak asal atau coblosannya dua kali atau tiga kali nah itu juga perlu ataupun berat-berat kali ada juga yang menarik sampai ada yang melubangi misalnya melubangi surat suara ini sah atau tidak kenapa? ini boleh dipastikan nanti hasilnya seperti apa berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan khususnya bebas intimidasi kepada penyelenggara ini bukan hanya terhadap pengawas tapi juga terhadap KPPS jadi kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan pihak keamanan agar teman-teman KPPS teman-teman pengawas TPS itu dilindungi oleh aparat keamanan saat ini jajan pengawas milu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungkutan suara ulang pemungkutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dan juga mungkin lanjutan pemungkutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara jajan pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara ini juga masa-masa yang paling kritis ya dari KPPS, KPPS pada hari yang sama menurut perusahaan MK maka sampai dengan jam 12 nanti itu harus semua sudah bergerak karena diberikan waktu 12 jam setelah 14 Februari setelah hari pemungkutan suara jadi kita tunggu bersama teman-teman semua hasil teman-teman penyelenggara dan kami sampai jam 3 tadi sampai jam 4 pagi masih ada yang melakukan penghitungan suara dan juga kami berterima kasih kepada seluruh aparatur penyelenggara pemilu baik dari KPPS, pengawas TPS PPS, PPK, PANWASCAM, PKD Bawasan Kota dan Bawasan Provinsi yang telah melakukan fungsi-fungsi pengawasannya dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemilu kita ada permasalahan? Ya namun tidak menampik bahwa penyelenggaraan pemiluan umum kita telah berhasil dilaksanakan ada permasalahan? Ya oleh demikian kami dari hasil ini Bapak Ibu, teman-teman semua ini ada beberapa permasalahan yang kita ungkapkan kepada publik dan harus kita terangkan kepada publik tentang permasalahan tadi masalah keterlambatan pembukaan TPS yang terlambat ataupun ada surat suara yang tertukar ataupun tadi kemarin jam 4 sore jam 5 sore sudah kita ungkapkan hasil rekomendasi dari PANWAS Kuala Lumpur dan ini kami ya dalam setiap reskon ingin menjawab beberapa permasalahan publik yang juga tersebar di media sosial dan sekali lagi kami berterima kasih kepada penyelenggara pemilu teman-teman kepolisian dan juga aparatur keamanan dan juga pemerintah pusat dan daerah kemudian bekerja sama bersama-sama menanggulangi beberapa permasalahan yang terjadi di TPS sekali lagi selamat buat kita semua tapi tetap kita awasi karena sampai dengan nanti 20 Maret hasil penghitungan rekapturasi baru bisa selesai dan kemudian nanti masih ada proses jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu sangat dimungkinkan dengan demikian karena proses undang-undang juga memberikan hal demikian kita tunggu dan kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu agar tetap melakukan tugasnya dengan baik karena tugas kita belum selesai sampai dengan nanti pada akhir ataupun selesainya seluruh tahapan penyelenggaran pemilu demikian teman-teman terima kasih banyak selamat berjuang kepada teman-teman baik penyelenggaran pemilu peserta baru kita yang masih mengawasi dan juga masyarakat yang masih mengawasi seluruh proses penyelenggaran pemilu terima kasih banyak terhadap perhatian dan kerjasama seluruh warga negara Indonesia terhadap penyelenggaran pemilu di Indonesia tahun 2024 ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera silahkan Pak Vito langsung kita ada terjeje tangan ini gimana Pak Vito Sama satu lagi Mas Baktia banyak juga di twitter beredar soal pembacaan si rekap yang tidak sesuai dengan hasil C1 yang dalam tanda kutip markupnya sangat besar misalnya 117 menjadi 617 dan itu banyak ditemui itu menjadi satu masalah dan objek pengawasan Bawaslu atau seperti apa dan saran perbaikannya ke KPU gimana itu Mas Baktia thank you terima kasih Mas Vito chatsel ya jawabnya nanti kita lupa nanti jawabnya ya pertama sampai sekarang belum kita belum menjumlahkan ya yang tercobos berapa dan ini terbar karena ada juga beberapa hal yang dilihat di media sosial dan tersebar untuk nyambung pertanyaan nomor 2 masalah si rekap misalnya apakah kemudian ini masalah atau tidak bahkan ada ya ya bahkan ada ada sampai 800 ribu 80 ribu 80 ribu ini dilihat apa gitu kan gak mungkin juga tapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah namun harus kami sampaikan bahwa si rekap adalah bukan penentu terhadap rekapituasi penentunya tetap menurut undang-undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi jadi bukan si rekap si rekap alat bantu semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan nah ini sudah kita temukan tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan si rekap ada Teloli mungkin bisa dibantu iya terima kasih jadi kalau soal jumlah yang diduga sudah tercoblos duluan ke paslon 1 paslon 2 paslon 3 saat ini sedang kami rekap tetapi terhadap peristiwa itu sudah dilakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan menyatakan surat suara tersebut rusak dan kemudian pemilih diberikan surat suara pengganti jadi artinya apa yang dalam kontek ini perlu ditekankan bahwa upaya menjaga hak pilih tetap menjadi yang kita prioritaskan dimana kalau ada berbagai dugaan peristiwa dimana surat suara rusak harus segera mendapatkan gantinya yang berikutnya perbedaan manual dan si rekap seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua dalam kontek ini memang bahwa su sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini si rekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya karena sedang dalam perbaikan tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami publik harus mengetahui bahwa si rekap hanya alat bantu yang otentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang kita akan lalui proses itu dari hari ini 15 Februari sampai tanggal 20 Maret yang berjenjang sampai selesai jadi mari kita tunggu sama-sama Pak Erwin oh masih silahkan dan itu sangat tergantung pertama dari waktu dalam melakukan penyelidikan dan penyelidikan dan juga mencari alat bukti yang ada karena kan itu harus ditarik ke belakang nah itu yang kemudian akan kita lakukan tapi juga kemudian teman masyarakat tiba-tiba oh ini gak gak selesai ya karena satu alat bukti yang kemudian tidak dapat ditemukan dan juga waktu yang sangat terbatas karena Undang-Undang Pemilu hanya memberikan waktu kepada kita 7 plus 7 plus kemudian penyelidikan 14 hari nah disitulah waktu kami untuk mencari alat bukti beserta kalau kemudian sudah ditemuk diregister oleh Bawaslu maka akan dilanjutkan ke penyelidikan dan polisi pun hanya punya waktu 14 hari jadi itu akan sangat tergantung dengan hal tersebut karena waktunya sudah lampau dan dia harus dalam kaedah penyelidikan dan penyelidikan tentu dia harus melihat berbagai hal yang berkembang pada sebelum waktu kejadian kan ditemukannya pada hari ha misalnya pada 14 Februari sebelum itu pasti ada kejadiannya nah itu yang kemudian harus dilakukan ya teman-teman tapi untuk tadi masih nyampang dengan teh loli itu perbaikan terhadap kemurnian suara itu sudah dilakukan bahwa surat-surat ini dianggap rusak dan kemudian tetap dilanjutkan dan sebelum dilanjutkan kewajiban KPPS dan penguasa TPS adalah memeriksa kembali surat-surat yang ada yang belum yang belum kemudian diberikan kepada milih ini untuk menjaga salah satunya jika terjadi hal yang demikian lagi demikian ada pertanyaan ya saya Nanda Pak dari kantor Blitter Reuters pertanyaan pertama dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya berdasarkan temuan Bawaslu apakah permasalahan atau kecurangan yang terjadi saat ini lebih baik atau lebih buruk Pak yang kedua sejauh ini apakah sudah ada temuan sudah ada atau belum adakah temuan kecurangan yang TSM atau struktur sistematif dan masif terima kasih Pak pertama kita belum bisa membandingkan karena pada saat kejadian 2019 kebetulan saya juga disini kalau tidak salah ada kejadian lebih dari 100 ribu pelanggaran administrasi ya pada hari H itu pernah kita keluar pada hari setelah tanggal 15 ini tanggal 16 berarti tanggal 17 gitu pada saat April 2019 kemudian karena datanya akan berbeda juga ininya perspektifnya maka kita harus bandingkan betul-betul apakah lebih buruk terbaik karena data pembandingnya masih kita pelajari maka belum kita bisa klasifikasi lebih baik atau lebih buruk pertama misalnya kalau kita bandingkan 382 tindak pidana pemilu terjadi pada tahun 2019 saat sekarang belum bisa kita lakukan itu kita lakukan itu karena hasil rekapitulasi pelanggaran administrasi yang kemudian cepat misalnya ada perbedaan data yang dipegang oleh KPU bawaslu dan juga saksi nanti dihitung misalnya pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten kota maka kemudian ditemukan maka bawaslu ketika ada laporan itu melakukan sidang adjudikasi pelanggaran administrasi untuk mencokkan data membandingkan data nah itu belum belum ada pada saat ini dan kita sekarang lagi menunggu rekomendasi dari PANWASYAM dan Bawasukan Kota dalam pemilihan pemutan suara susulan ataupun lanjutan ya apa ada temuan administrasi TSM ada kriteria TSM pelanggaran administrasi TSM yang terstruktur sistematis dan masif dan itu harus terpenuhi 50% karena datanya belum cukup maka hal itu juga belum bisa kami jawab ya ya terima kasih pertanyaannya berkaitan tentang pintu laporan mekanisme penanganan pelanggaran itu melalui mekanisme temuan dan laporan temuan itu adalah pengawasan aktif pengawas pemilu bisa saja temuan itu melalui informasi awal misalkan ada informasi awal terhadap video-video viral yang disampaikan ke penyelenggara pemilu Bawaslu Maka Bawaslu melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak yang dalam proses penelusuran itu dituangkan dalam laporan hasil pengawasan jika cukup kuat buktinya maka langsung dijadikan temuan untuk dilakukan proses registrasi kalau pintunya melalui laporan maka merujuk ke perbawaslu 7 tentang temuan laporan kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal nah tidak ada laporan yang kebawaslu itu ditolak ini sebagai catatan laporan pasti diterima hanya saja setelah laporan itu diterima kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal nah kajian awal itu untuk memenuhi ketersaratan formil material apa yang dimaksud dengan syarat formil siapa yang melaporkan lalu siapa yang dilaporkan peristiwanya itu 7 hari sejak diketahui oleh pelapor jadi kalau misalkan si pelapor itu mengetahuinya lewat dari 7 hari setelah dia ketahui itulah yang tidak memenuhi syarat formilnya kemudian syarat material berkaitan tentang urayan kejadian kemudian bukti dan sebagainya itulah yang kemudian materialnya juga dilakukan kajian terhadap analisis kasusnya kasus posisinya seperti apa misalkan dia melaporkan kampanye di luar jadwal terhadap materialnya tetapi ternyata peristiwa urayan kejadiannya itu dilakukan di luar masa kampanye yang kemudian tidak ada kaitannya dengan sebagaimana disampaikan terhadap ketentuan pasal yang kaitannya dengan kampanye di luar jadwal nah ini permasalahannya adalah banyak laporan itu yang kemudian tidak memenuhi memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat material akhirnya laporan itu tidak diregistrasi nah kalau misalkan laporan itu diregistrasi memenuhi syarat formil material maka setelah itu diregistrasi dilakukan karifikasi tadi disinggung oleh paket tua waktunya 7 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 7 hari hanya saja di undang undang 7 itu itu ada kita punya kelebihan sebagaimana diatur di ketentuan pasal 481 kalau si pelapornya hadir kemudian terlapornya di undang tidak hadir kedua apalagi diundang dia tidak hadir tapi cukup kuat bukti maka kita mengenal istilah in absensia nah dari situ 7 plus 7 dilanjutkan ke kepolisian 14 hari penyidikan lanjut ke kejaksaan 5 hari jaksa penuntut umum lanjut ke pengadilan 7 hari demikian oke ya oke tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadi kita punya semua diterima tapi untuk ditindak lanjuti lebih lanjut maka pertama harus dikaji secara formal materialnya nah jika kemudian kita menyampaikan status kepada teman-teman pelapor bahwa ada yang memenuhi ada yang lanjut misalnya atau ada yang perlu diperbaiki jadi tidak benar tidak benar demikian kami pastikan tidak benar demikian jadi bisa tolongnya disampaikan kepada TPN karena sudah ada status laporannya sudah ada alasannya apa tidak benar syarat ataupun material itu yang bisa kami sampaikan untuk itu yang lanjut itu akan registrasi kemudian setelah registrasi akan ditentukan apakah ini pidana administrasi ataupun pelanggaran hukum lainnya itu yang yang terjadi di badan pengos milo ya lagi Pak Korpres silahkan Pak Korpres yang baru nikah terima kasih kalau dilihat kalau dilihat dari data KPU ini kebanyakan di wilayah timur yang memang TPS-nya itu banyak yang harus dilakukan pemilu susulan disebutkan oleh KPU itu di Papua Tengah ada sekitar 92 TPS itu tempatnya di Paniai kemudian di Puncak Jaya ini cukup banyak ada kataklet kesempatan TPS dan misalnya itu KTPS di Jaya Ujaya kalau melihat kasus yang berada di mesoskan di Paniai itu ada proses pengusahkan surat suara nah itu proses pengusahkan surat suara kita tahu tidak ada pengawalan dari aparat keamanan itu apakah akan menjadi objek yang akan diperusuri oleh Bawaslu itu pertama dan kedua di Puncak Jaya ini kan salah satu daerah rawan juga mas ya rawan konflik dan rawan kecurangan juga nah ini jumlahnya cukup banyak ada 490 TPS bagaimana Bawaslu bisa menjamin ketika pengumuman suara susulan ini nanti dilaksanakan itu tidak akan terjadi hal-hal yang memang terindikasi ada dugaan peranggaran di dalamnya yang Paniyai bukan hanya Paniyai Puncak Jaya terus ada satu lagi kalau tidak salah 108 ya di kemarin kita terbaksa di Demak Demak juga masih melihat kondisi lapangannya apakah kemudian sudah banjirnya sudah selesai atau tidak karena ini sangat tergantung lagi dengan kondisi cuaca ini yang disebut sebagai daya paksa dalam hukum ini kita pengennya 14 Februari tapi karena terjadi kejalanan kejalanan seperti ini tidak bisa dihindari nah kecuali Paniyai dan Puncak Jaya ini masalah keamanan satu ya kalau kami menerima laporan sudah tembak-menembak kalau di Paniyai jadi kami juga perlu ya menjamin keselamatan teman-teman penyelenggara bukan hanya pengawas tapi juga KPPS untuk diselamatkan oleh pihak keamanan pada saat ini kita sedang melakukan koordinasi dengan Mabos Mori untuk kendali terhadap keadaan Paniyai dan Puncak karena juga kalau Puncak ini lebih rawan lagi dari Paniyai makanya kenapa 400 kalau tidak salah itu dan kejadiannya sudah sudah ada korban korban luka ya semoga sih tidak ada korban jiwa untuk Puncak kami baru dapat laporannya pagi tadi kami belum bisa apa sampaikan secara detail ke teman-teman karena memang sedang dalam proses dan juga informasi melalui saluran saluran komunikasi kita masih agak terhambat terhadap teman-teman di Puncak jadi kalau ketiadaan keamanan kemungkinan saja kita belum tahu semoga tapi kalau kita lihat beberapa video yang dikirim kepada kami ada aparat keamanan ada aparat TNI juga sudah turun untuk kejadian Paniyai kemudian puncak juga demikian jadi kami terima kasih dan kami minta kepada aparat keamanan khususnya teman-teman kepolisian dan TNI agar menjamin keselamatan itu keselamatan teman-teman kami nah mengenai jaminan penyelenggaraan nanti jika terjadi pemungutan suara susulan itu tergantung dari hasil ya hasil pengamatan dan penilaian teman-teman di tingkat daerah baik KPU Kabupaten Kota maupun Panwas Kabupaten Kota yang berdasarkan hasil juga dari laporan-laporan aparat pihak keamanan karena kalau kita paksakan juga tentu akan lagi kejadian lagi nah oleh sebab itu kita akan selalu koordinasi dengan teman-teman aparat pihak keamanan dan juga teman-teman bawah selu Kabupaten Kota di bawah kenapa? karena mereka yang lebih mengetahui kami kan hanya memantau dari Jakarta tapi keadaan realnya itu dialami oleh teman-teman Panwas listrik dan juga bawah selu Kabupaten Kota baik di Paniai dan Puncak kami berharap kita bisa melaksanakan itu walaupun tertunda ya kita bisa melaksanakannya dalam beberapa hari ke depan dan ini juga nanti siang kami akan ke KPU juga untuk melakukan koordinasi untuk masalah-masalah tadi ada suara-suara tertukar ada juga kemudian kemungkinan susulan ataupun lanjutan ada ya? oh banyak yuk mas ya mas ya betul mas yang agak cepat ini sudah pernah ke Paniai nah sudah pernah ke puncak nah pertama puncak jaya mas kalau saya pernah ke Paniai saya pernah ke Paniai Dogiai dan Deiai jadi kadang-kadang telepon kita ini terganggu dan juga kalau menyampaikan itu jangan hanya teman-teman yang punya kendala yang punya telepon satelit dan kawan-kawan kita gak punya satu berarti aparat pihak keamanan laporannya pun banyak dari aparat pihak keamanan dari bawah selu ada dan kan komunikasi kita berjenjang dari bawah selu kompeten kota bawah selu provinsi baru ke RI nah kami sekarang mencoba komunikasi ke bawah juga paling hanya bawah selu provinsi bisa ke bawah selu kota tapi kadang-kadang mereka tidak bisa menjawab kenapa? karena tadi tergantungan gangguan komunikasi tapi laporan HLHP-nya sudah ada laporan hasil pengawasan sudah ada dari teman-teman bawah selu Paniyai dan Puncak jadi memang kondisinya kondisi geografisnya itu Paniyai itu mas Paniyai-Paniyai Dogiay-Diay berarti turun sawat di Nabire kemudian 10-12 jam perjalanan darat dan mobilnya harus 4-way drive nah itu kondisi Paniyai jadi dan juga misalnya bisa dibalik bukit dibalik gunung itu juga jadi persoalan kami harus memastikan juga panwas distrik kami terjamin keselamatannya jadi panwas distrik panwas TPS dan lain-lain ini memang kendala kita di Papua dan ini sudah kami rangkum kemarin dalam indeks rawanan pemilu jadi yang paling rawan geografis ya Papua ya undangannya sih jam 2 insya Allah undangannya jam 2 jadi kami bagi-bagi peran ini mungkin Pak Herwin Pak Puadi sidang disini ada pelanggaran administrasi jam 1 ini ya Pak ya oh ya mengenai pelanggaran administrasi di Taipei jam 1 dan juga pemeriksaan adjudikasi jam 3 salah satu peserta pemilu ada lagi iya mas saya rahmat ya dari sebentar sampai 10 hari coba dijawab iya berdasarkan ketentuan undang-undang dia diberi bahasan waku 10 hari sejak tanggal 14 nah makanya kita lagi melihat berbagai potensi yang ada kan kalau dari data bawah selu itu potensi PSU itu berarti ada di 2413 TPS nah ini yang sedang dalam pencermatan kembali karena memang kita harus berhati-hati waktu yang dimiliki tidak boleh melebihi 10 hari sebagaimana ketentuan undang-undang siapa yang menentukan waktunya tentu teman-teman KPU dengan mempertimbangkan berbagai situasi mutakhir begitu ya kecuali kasus sekolah lumpur sepertinya ini agak ekstra ordinary agak luar biasa karena kami minta pemutakhirannya yang kemudian dimulai dari pemutakhiran pemilih pemutahan data pemilih karena kalau hanya pemutahan suara ulang tidak kemudian tidak akan mencapai apa yang yang real terjadi di Kuala Lumpur jadi ini harus kita obrolkan juga dengan teman KPU bagaimana solusi untuk pemilu pemutahan suara ulang di Kuala Lumpur melalui diawali dengan pemutakhiran data pemilih yang benar ya terima kasih banyak teman-teman selamat mengawasi bersama rakyat awasi awasi pemilu bersama Bapak Wasu tegakkan keadilan pemilu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera salam sejahtera selamat pagi selamat pagi selamat pagi